Intro Memang tugas baru datang, tapi dalam hati saya sekarang sedih banget membayangkan apa yang akan saya ceritakan nanti Intro 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 selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk teman-teman semua untuk kita semua teman-teman sekali lagi semoga kebaikan selalu menyertai kita karena memang tugas baru datang tapi dalam hati saya sekarang sedih banget membayangkan apa yang akan saya ceritakan nanti jadi tugas ini datang dari mas Rian beliau sekarang di Gorontalo tugas di sana pekerja di sana aslinya ambar rawa singkat cerita istrinya waktu itu hamil dan kegeguran sehingga dia punya janji pada diri sendiri kalau istri saya diberikan kehamilan lagi maka saya harus bisa memberikannya atau begini saya harus bisa membeli mobil supaya nanti Alhamdulillah kalau diberikan kelancaran semoga semoga diberikan kelancaran sampai lahir nanti anak saya tidak kehujanan dan kepanasan itu cita-cita yang super duper mulia menurut saya karena semoga ini terhindar dari kita semua lah bagaimana merasakan keguguran itu sedihnya ampun-ampunan lah ya itu seperti kehilangan sesuatu yang sangat-sangat berharga tapi tidak itu teman-teman yang kita bahas yang yang kita bahas sekarang mari kita wujudkan keinginan was Rian supaya nanti ketika anaknya hamil eh sorry supaya nanti ketika anaknya lahir anaknya tidak kehujanan dan kepanasan supaya nanti ketika periksa-periksa mobil itu juga bisa mengantar gimana sih ngomongnya supaya mobil itu bisa buat ngantar istrinya periksa kehamilan tugasnya apa tugasnya saya diminta nyari Vios harus asli ya manual hitam atau silver kemudian kalau bisa pelat lokal karena rencana istrinya mau melahirkan di Jawa jadi ini sekarang masih ikut di Gorontalo sana lahirnya nanti di Jawa mobil itu akan buat ya itulah riwa-riwi sehingga dan masnya itu nanti kembali ke Gorontalo jadi yang di Jawa yang di Jawa Tengah hanya istrinya mobilnya harus sehat yang penting ada PR dikit-dikit gak apa-apa warna sedikit kusum gak apa-apa karena sudah tahun yang penting sehat AC dingin karena itu nanti untuk anak istrinya dana maksimal 75 juta Vios generasi pertama itu aja sisaratnya dan manual jadi ini sebenernya mudah tapi jadi tidak mudah kalau masuk ke kami karena kita harus olah sedemikian rupa sehingga sudah mengeliminasi beberapa pilihan ya Ben ya jadi banyak yang sudah kita buang ini gak cocok ini gak cocok ini gak cocok sampai suatu ketika kita dapat dua yang satu warna hitam orang Gunung Pari juga tetangga kecamatan saya tapi setelah saya telpon dan beliau juga Alhamdulillah subscriber kami dia gak jadi dijual memang 80 juta tapi gak jadi dijual kalau jadi dijual itu aku tak oya itu sampai ketemu 75 kenapa gak jadi dijual karena sudah dandan agak banyak jadi sudah perbaikan agak banyak dan terakhir tinggal satu silver tahun 2004 75 juta jadi sesuai budget apa yang baik dari mobil ini sekilas warnanya oke mesin oke tidak ada PR sama sekali velgnya juga sudah pakai kelihatannya sih dari foto pakai velg yang Vios yang generasi ketiga ya tapi gak tahu kita akan cek aja ke lokasi teman-teman sampai jumpa di lokasi supaya tidak banyak openingnya sementara ini aku pamek dulu aja ya ini tak buat opsi berikutnya aku masih ingin nyari yang lain coba carikan yang lain aja teman-teman sebenarnya itu bagus di tahun segitu dapat kondisi seperti itu bagus dan tadi hasil test drive-nya menunjukkan bahwa kaki-kaki perlu diperbaiki apapun itu saya berusaha tidak meninggalkan PR apalagi PR itu bisa kita ketahui enggak ya maksudnya gini meninggalkan PR gak apa-apa tapi karena ini dananya masih memungkinkan untuk kita cari yang lain begitulah bahasanya kita akan cari yang lain beginilah beginilah teman-teman kalau kalau dana kalian itu tidak diungkert-ungkert tidak dipepet-pepet ke toh kalau dapat yang baik kan untuk kalian juga jadi ini sih yang ingin saya pesankan kepada teman-teman kalau pesan mobil misalnya harga pasarannya masih 85 janganlah kalian minta kami mencari yang 75 atau 80 kasih kami uang 85 toh kalau dapat yang baik itu kan untuk teman-teman juga toh nanti kalau dapat yang baik tapi dananya turah juga kami kembalikan turah tau ya turah itu lebih jadi sekali lagi ini dari kalian untuk kalian kami cuma mencari saja teman-teman itu saya masih belum tahu akan kemana rencana kita akan ke Pekalungan ya Ben ada di Pekalungan 82 ya 82 82 warna hitam pelat G insya Allah baik barangnya insya Allah baik kalau itu kita dapat tekan sampai 75 saya berangkat tapi 7 juta ya bismillah lah kadang ya bisa kadang ya enggak kadang-kadang ya cuma turun 1 juta kadang bisa turun sampai 5 begitu tapi kita lanjut ke hari berikutnya ini kita pulang dulu Jumat ini juga ikut jadi saya gak mungkin kemana saya gak mungkin jauh saya gak mungkin jauh karena ini gak mau ditinggal nih oh iya lu saya lu dong senyum dong review apa kita hari ini mau review apa bangun tidur tidur di mobil jadi teman-teman kita update besok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang digunakan sebagai piranti menjaga calon anaknya dan istrinya yang sedang hamil semoga kita juga bisa memberikan yang terbaik artinya mencarikan yang terbaik harapan saya sebegitu jadi kemarin kan kita cadangkan yang silver yang kita survei itu saya oke tapi mas Branki menyatakan tidak oke jadi apa boleh buat kita harus pulang karena tidak sepakat gitu kemudian ada satu target 83 juta di pekalungan warna hitam tapi sore kemarin belum ada kesepakatan harga ya memang 83 ditawar ke 75 saya pikir pacarlah kalau tidak deal ya akhirnya sore 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 kita dapat di klaten sudah kita negosiasi blablabla ketemu di harga 72 dengan keterangan jok robek sama bumper sepet sama bumper lecet lecet dikit gitu di depan pojok gitu dan itu wajar sih kalau 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 pamper lecet yang penting jok nggak sobek aja eh jok sobek itu aja yang yang menjadi konsen saya kemudian power windows depan sebelah kiri agak seret gitu ya Ben iya penumpang bagian bagian penumpang depan ya kalau dari sentralok sebelah kanan bisa oke tapi kalau dari sini bisa kalau dari sana nggak bisa oh berarti suite nya murah meriah itu berarti 150 ribu beres oke suite nya nah jadi hari ini kita akan buru ke klaten semoga sesuai dengan harapan teman-teman karena karena ini sudah mayeng 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 semoga sesuai harapan dan bisa kita eksekusi hari ini kita akan bawa mobil aja karena kalau ke klaten nggak bisa langsung satu bis harus opar 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 waktunya sih sebenarnya waktunya yang yang tergendala waktu teman-teman supaya tidak banyak ngomong kita langsung jumpa di lokasi teman-teman kalau kalian lewat dari Solotigo Salatiga ke Boyolali dan sudah memasuki pintu selamat datang di kiri jalan nanti akan ada warung makan tegang yang sebenarnya tidak mirip sama sekali dengan warteg penuhnya aja udah beda dan ini sangat-sangat lengkap walaupun makanan lezat tetapi kita rasanya tetap otentik ya misalnya nih garang asemnya ini otentik ini beda ketika saya ke arah pro dadi yang disitu banyak sekali pilihan garang asem tapi masih lebih ototik ini sangat-sangat masakannya otentik dan di pinggir jalan jadi ya ini saya temukan dulu waktu masih kerja sebagai supir makanya sini selalu raky dan diiringi pengamen juga di luar dan itu free mau bayar boleh mau nggak apa-apa ini kacanya kok bisa nggak panas ya mas Wahid? heran aku itu kaca film mahal men itu tolak panas men saya mau pasangan di motor saya yang Scoopy bisa nggak? jadi tetap adem jadi walaupun cerah-cerah terang maksudnya kita kena panas tapi tangan kan tetap adem tuh? bener 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 ya beda sama yang lain ya mobilnya banyak mungkin bagus mungkin orang kaya ini ya di dalam geres itu ada Frit ada Civic FD anak-anak keluarga besar ini ya ini atas nama orang tuanya katanya ya yang diwariskan ke anaknya tapi anaknya merasa terlalu tua pakai mobil itu nah yang beli mobil tua nggak apa-apa ya sudah lah tadi itu sina kemak kayak ada paham dia tahu dia 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 oke nomor angkap nih jokulitnya masih orinnya ini saya suka kalau mobil jokulitnya seperti ini enak di jadi enggak sumuk juga enaklah ini original semua elektrikal oke elektrikal oke tinggal ses drive ini tinggal kaki-kaki tok kalau elektrikal masih oke semua kilometer 190.000 dimana enggak ada bias yang kilometer di bawah 100 bias yang generasi ini ya karena ini mobil enak sih nyaman kemana-mana oke irit juga jadi awalnya jalan terus kita coba cek nomor rangkam sih nomor ini monting oke rak getar suspensi belum tahu enak ini mobil tenang siap pakai lah rem oke sih agak dalam tapi oke tinggal install saja itu kopling kopling enak banget naik kopling ya aman aman Suleiman ya aman eh cakep ya ambil ya ambil ini sini aja ya sini aja cukup lah yakin kamu nggak mau pakai truknya itu ngapain ya aku tak main-main dulu ya di Jogja rawak janganlah lama kasihan orangnya nanti khawatir asiatis dingin aslinya tenang semburan kaki arah semburan kaki oke kakimu rasa dingin nggak dingin ya oke bismillahirrahmanirrahim impresi pertama saya ini oke banget memang ada beberapa PR yang pertama tadi bumper depan Hai lecet nyaris nyaris-nyaris retak jadi jadi masih nyambung tapi itu lecet agak dalam dan sudah di stiker jok ini tadi supek sudah saya laporkan kemudian kotor-kotor ini jelas kalau saya harus salon total ini salon sama engine check engine checknya nyala engine checknya nyala saya nggak tahu itu gara-gara apa tapi saya yakin ketika tidak ada masalah sama sekali yang gimana ini sudah kita coba itu di riset yang bisa itu di riset bisa bisa hilang uang itu kadang jenis nyala gara-gara sebel ya misalnya jadi apalagi kira-kira ya PRnya ya selain nyalon power window yang katanya error sweetnya kita coba bisa itu tadi elektrikal Oke lampu nyala semua AC dingin mesin halus engine mounting oke kaki-kaki oke suspensi oke rem rem oke eh ya itu aja PRnya sama yang masih membuatku beban engine check tapi ketika mesin nggak ada masalah jenisnya hanya biasanya ada suket yang kotor atau apa tinggal di riset aja deh mati nanti saya laporkan engine checknya teman-teman ini akan saya ambil kemudian sudah gimana eh harga murah iya lebih murah dari yang lain-lain nggak ada PR ada lagi jari-jari pajak oke ban tebal ya salon dah teman-teman bismillah kita transaksi bismillah ya ya memang ada ya memang ada kekurangan tapi kan enggak banyak dan yang memakai orang ya kan enggak ya neko-neko ya ini gue reviewnya Kak kirim sambil pulang jadi kita transaksi kiri ya mas ya ya mas Alhamdulillah misi komplit kita dapat yang dibawah pasaran dibawah pasaran sangat murah memang kalau dibandingkan dengan unitnya terawat pemilik pertama dari baru dan rawatan memang rawatan serius singkat cerita ini kita langsung bawa pulang ini kita langsung bawa pulang dan diserahkan langsung ke saudara Mas Rian yang sekarang di Ambarawa nanti kita ketemuan di Terminal Mbakmen mobil di belakang mau saya suruh di depan tapi nggak tahu jalan katanya ya sudah kita pimpin saja yang penting pelan-pelan sekarang kecepatan 40 km per jam konstan karena ini mobil punya orang dan langsung di delivery delivery kanalah langsung dikirim hari ini juga teman-teman terima kasih doa kalian lancar semua jadi Alhamdulillah saya juga ikut seneng semoga harapan saya Mari kita doakan bersama-sama semoga kelahirannya selamat sampai anaknya lahir anaknya juga sehat ibunya sehat nggak ada halangan sampai hari kelahiran kita doakan pulang kalau laki-laki semoga menjadi anak yang soleh dan membanggakan orang tua kalau perempuan juga semoga menjadi anak yang soleh dan membanggakan orang tua semoga yang terbaiklah untuk Mas Rian dan seluruh keluarga besar juga untuk kita semua apa yang kita inginkan semoga segera terujud teman-teman terima kasih kita closing sekalian hari ini kabarnya sih di setelah bangjo kedua itu ada bebek goreng kita akan coba karena tadi review dari Instagram saat ketika saya update status di Instagram katanya di bebek goreng apa begitu saya lupa tapi ancer-ancernya sih bangjo kedua ini setelahnya kanan jalan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video yang lain semoga video ini kita bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya detailnya sudah tersediaan eh berapa yang setengkar sudah tersedia semua kita bisa menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!